Hai Sanggar Kayon kembali hadir dengan garapan-garapan terbaru dengan informasi-informasi penting yang akan ikut melestarikan kebudayaan Indonesia khususnya budaya wayang kulit dan ini dua tokoh ini adalah tokoh utama dalam pewayangan yaitu pada zaman Ramayana tokoh ini adalah tokoh simbol dari sebuah keluarga yaitu simbol kesetiaan simbol kejujuran dan simbol keharmonisan ini adalah wayang Rama dan Sinta Rama Wijaya dan juga permaisurinya yaitu Dewi Sinta ini di jaman Ramayana Amburka karena seorang istri itu sudah diculik yaitu raksasa yang bernama Prabuddha Samuka dan untuk menyelamatkan Dewi Sinta ini Dewi Sinta Sri Rama sangat berusaha keras sangat sepenuh hati dengan mengerahkan bala tentara yaitu bala kera yang dipimpin oleh Hanuman dan akhirnya dengan kesaktian seorang Ramadhan seorang Ramadhan bala tentaranya akhirnya Sinta bisa diselamatkan dan angkara muka yaitu si Rabuddha Somoko kalah dari Sri Rama semanggal cerita tentang kisah Ramadhan Sinta adalah garapan terbaru dari Sanggar Kayon dan ini nanti ini pesanan akan kami kirim dan semoga bisa memuaskan hati bagi yang pesan di sini ramanya ada adalah Rama Jangkah atau Romo Jangkah yang video dulu pernah kami review ada Romo Bokong itu Romo Bokong itu yang membedakan itu bagian yang bawah itu Bokongan atau gempuran Bokong dan kalau ini itu Ramadhan jangkah itu Romo Bidak menggunakan gempuran Bokongan atau kakinya jangkah nah seperti ini terbaru ini semoga puas dari segi Sinta dari Sinta itu kalau dibaratkan adalah seorang wanita yang sangat sempurna dilihat dari segi posturnya dilihat dari segi kebaikannya hatinya itu sangat-sangat baik jadi dalam segi fisik maupun yang lain adalah sosok seorang bagikan beda dari beda dari surga kecantikannya tiada duanya nah kalau versi wayang bedan seperti ini itu sangat cantik sangat elok sangat menawan dan sangat ayu karena ini adalah putri seorang raja pakaiannya pun juga menambangkan bahwa ini adalah putri raja warna muka putih itu menibaratkan bahwa seorang Sinta itu mempunyai hati yang suci hati yang bersih dan menjunjung tinggi kejujuran dan kesetiaan dari segi pakaian bawah bisa dipastikan bahwa ini adalah bagian bagian seorang putri jariknya terus lendangnya dan lain-lain itu menggambarkan seorang putri yang sangat anggun mempesona rambutnya panjang kalau zaman dulu rambut panjang itu rambut kebanggaan seorang wanita seorang putri raja jadi rambutnya diulai panjang dan akhirnya Sri Rama pun tergoda terpesona dengan pecantikan si Sinta Sri Rama ini selain seorang raja dia juga pandai memanah dipandai berburu pandai olahkan ragan jadi sangat-sangat cocok sekali dan ini pasangan serasi ini garapannya sumbingannya tataannya gabretnya bisa dipastikan ini garapan terbaik berapa standar pedalangan berapa standar koleksi jadi pajang kau di ruangan itu bisa dicarikan simbol bahwa ini rumah tangga yang harmonis yang mau order silahkan hubungi kami kami akan berikan yang terbaik kami akan berikan garapan yang sepenuh hati untuk supaya hasilnya itu bisa maksimal dengan hasil yang memuaskan oke terima kasih kali ini review dari sanggar rayon menampilkan ramadhan Sinta tokoh utama teman ramayana terima kasih telah menyaksikan video kami dan goodbye bye